Terima kasih. Ya, ini merupakan perwujudan dari program jangka panjang Mahkamah Agung dalam blueprint-nya untuk mewujudkan peradilan yang agung itu diantaranya cirinya adalah berorientasi kepada pelayanan publik. Kemudian pelayanannya harus pelayanan yang sederhana, cepat, diaya ringan dan berbasis IT. Itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk e-code. E-code ini nanti akan memudahkan semua pengguna, tapi untuk sementara ini adalah masyarakat advokat. Karena ini baru advokat yang bisa mengakses karena untuk umum kita belum ada, tapi ke depan semua masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. KTA yang masih berlaku, KTA advokat, kemudian berita acara penyumpahan yang sudah diverifikasi dari pengatilan ini, yang menyumpah pengatilan tinggi, kemudian, apalagi satu, ada tiga ya? KTP. 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 KTP.